Pedang Medali Naga Jilid 28 Mereka tewas bukan dipagut tular, Taijin Melainkan karena jarum beracun yang amblas di kulit mereka Dua orang ini meremas tinju Kau yakin, lucu? Tentu, lihat ini Taijin Hamba baru saja mengambil jarum yang membunuh SW Iwangwe kakek itu mengeluarkan jarum hitam Meletakkannya di telapak tangan dengan hati-hati Dan ketika pangeran hendak menyentuhnya tiba-tiba kakek ini mampu ringatkan Jangan sentuh Jarum itu berbahaya sekali, pangeran Kulit bisa hangus dan keracunan Pangeran ini terkejut Demikian berbahaya, lo campur? Ya, amat berbahaya sekali, pangeran Apalagi kalau menembus kulit mengenai daging Seng pangeran membelalakan mata Sekarang mereka berdua maklum bahaya kiranya musuh telah mengendus, mencium, rencana mereka Tahu akan segala gerak-gerik mereka terbukti dari membunuh hartawan-hartawan yang mereka hubungi Dan ketika Wu Taijin menggigil mengepal tinjunya maka Wu Hab muncul membawa berita baru Ayah, Lok Taijin diangkat menjadi Menteri Perairan Kabarnya pembesar ini akan melipat duakan pajak yang memasuki semua pelabuhan Wu Taijin terkejut Kapan terjadinya itu, Habji? Kemarin, Ayah Sri Baginda mengangkat Menteri itu atas permintaan selirnya Keparat Menteri ini semakin beringas Lagi-lagi selir Jahanam itu Apa maksudnya menaikkan pangkat pejabat-pejabat pemerintahan? Dan Sri Baginda tidak meminta saran atau pertimbanganku Pangeran Kim bangkit berdiri Rupanya ibunda selir ingin menyenangkan pembantu-pembantunya, Paman Mungkin dia mau membiarkan semua orangnya korupsi Ya, dan mengadakan kudeta di saat negara sedang kacau, Pangeran Rupanya selir itu mau memerontak dan menjadi ratu dan menyambar lengan pemuda ini Tiba-tiba Wu Taijin menyiapkan keretanya menuju istana Pangeran, kau bantu aku untuk melapor pada Sri Baginda Lalu mencongklak menyuruh kusir berangkat Wu Taijin buru-buru menghadap Kaisar Kebetulan, Kaisar baru santai dipijit pelayan-pelayan cantik Dan Wu Taijin yang menjatuhkan diri berlutut langsung memohon untuk bicara Ampun, hamba membawa berita penting, Sri Baginda Bolehkah hamba bicara? Seng Kaisar mengerutkan kening Apa yang kau bawa, Taijin? Wu Taijin tak menghiraukan es ikap dingin ini, membenturkan dahinya Hamba membawa berita penting, Sri Baginda Bahwa Louis Chiang Kun mau melahap semua tanah negara untuk menjadi milik pribadinya Pangeran Kim menjadi saksi Kaisar terkejut, membelalakan matanya Apa? Louis Chiang Kun, Taijin Kau bilang dia mau memiliki tanah negara untuk namanya sendiri? Ya, ampunkan hamba, Sri Baginda Yang mendengar itu adalah putra paduka sendiri, Kim Ongya, Pangeran Kim Kaisar turun dari kursi goyangnya Dia terbelalak dan merah mukanya memandang puteranya ini, tampak gusar Lalu membentak dengan suara keras dia bertanya, Pangeran Kim, betulkah yang dikatap pamanmu ini? Kapan kau mengetahbinya? Ampun, hamba tahu ketika Louis Taijin kasak kusuk dengan seseorang, ayahanda Kaisar Secara kebetulan telinga hamba mendengar sendiri percakapan itu Siapa? Seng Pangeran ragu, tak segera menjawab dan tampak pucat memberi tahu Dan Kaisar yang tentu saja marah membentak lebih gusar Pangeran, katakan cepat siapa orang yang bersekutu dengan Louis Taijin itu Biarku hukum dia Pangeran ini ketakutan Tapi melihat ayahnya murka dan mau tidak mau dia harus menjawab juga Maka berkatalah pangeran ini dengan suara lirih Ibu Nda Selir, ayahanda Orang yang duka sayang dan dekat dengan paduka Siapa namanya Ibu Nda Sisi? Tanda petik Keparat Kaisar tiba-tiba berang Kau mengacauan aku untuk memusuhi ibu tirinya, Utejin Kau menghasut dan lagi-lagi membawa nama selirku itu Tidak, ampunkan hamba Wu Taijin Pucat Bukan hamba yang menghasut putra paduka, Sri Baginda Melainkan putra paduka sendiri yang datang memberi tahu ke rumah hamba Hamba tidak membakar atau mengacau putra paduka Benar, pangeran muda itu juga bicara Hamba mendengar sendiri percakapan itu, ayahanda Paman Wu tidak tahu apa-apa dan hamba yang memberi tahunya Hamba tidak dihasut S.N. Baginda tertegun Dan melihat junjungannya mulai percaya Tiba-tiba berkatalah Menteri Setia ini dengan suara gemetar Sri Baginda, hamba tidak memfitnah atau Membuang ngomongan palsu di sini Sebaiknya paduka selidiki dulu leporan ini secara diam-diam Boleh paduka buktikan benar atau tidaknya Kemudian, pangeran muda yang juga menyambung bicara dengan lebih mantap itu membenturkan kepalanya pula Dan hamba menjadi saksi utamanya, ayahanda Boleh paduka bawa selir paduka itu untuk berhadapan dengan hamba Kaisar Goyah Dia tak mungkin harus tidak mempercayai puterannya sendiri Meskipun pangeran itu bukanlah pangeran mahkota Maka menggigil dan mengetrukan giginya Kaisar lalu menyuruh panggil selirnya itu Dan ketika sisi berdua datang menghadap berkatalah Kaisar dengan muka bengis Sisi, betulkah kau merencanakan membalik nama semua tanah negara untuk Lui Tejin? Benarkah apa ya? Kau didengar puteraku ini Sisi tertegun Sejenak dia kaget, tapi tersenyum dan menjatuhkan diri berlutut selir ini menjawab Sudahkah orang yang membawa laporan ini mempunyai bukti, Sri Baginda? Adakah buktinya hamba menyuruh Lui Tejin menyulap tanah negara? Kaisar terbelalak, memandang puterannya Kau ada bukti, pangeran? Tidak, pemuda ini gugup Hamba mendengar langsung percakapan mereka, ayah anda Bukti apa lagi yang harus hamba kemukakan? Ah, sisi tersenyum Kalau begitu kau mengada-ada, pangeran Dan ada apa pula Lui Tejin di tempat ini? Apakah dia bersamamu? Benar, Kaisar menjawab Lui Tejin datang bersama puteraku ini, sisi Dia menyatakan Lui Tejin mau menyulap tanah negara menjadi tanah miliknya pribadi Atas perintahmu Hektometer, kalau begitu panggil Lui Tejin, Sri Baginda Suruh dia membawa catatan-catatan tanah negara yang ada Benarkah sudah menjadi miliknya pribadi atau belum? Kalau tidak, maka Lui Tejin hamba anggap memfitnah dan untuk ketiga kalinya hendak menjatuhkan hamba karena iri dan dengki Mu Tejin pucat Seng pangeran juga terkejut Dan ketika Lui Tejin dipanggil untuk menunjukkan apa-apa yang diminta Kaisar Ternyata berita yang dibawa itu adalah bohong belaka Tejin, semua catatan di S ini lengkap adanya Lui Tejin tak terbukti menyulap tanah negara menjadi miliknya sendiri Apa sekarang katamu? Menteri ini gemetar Hamba, hamba tak tahu, Sri Baginda Hamba membawa pangeran ke sini hanya untuk mengantarnya memberi laporan Hektometer, bagaimana itu, pangeran? Betul, hamba tak melibatkan pamanwu, ayah anda Ini adalah tanggung jawab hamba pribadi untuk menyelamatkan negara pangeran Kim menjawab, gagah dan mengerutkan keningnya Berarti bahwa bukti-bukti yang diminta Kaisar dapat dipenuhi dengan baik Tapi ingat bahwa beberapa hartawan dibunuh setiap dia hendak menyuruh mereka hingga mempertebal dugaan Tiba-tiba pangeran ini tak mau kalah, penasaran Tapi, Sri Baginda Bagaimana teman-teman hamba semuanya tewas sebelum membuka rahasia ini? Hamba hendak membuka kedok kebusukan ini untuk membuktikannya pada paduka Tapi semuanya terbunuh sebelum menjalankan tugasnya Kaisar tak mengerti Apa maksudmu? Seng pangeran lalu bercerita Dia menceritakan bahwa diam-diam Dia ingin membuka rahasia ini Mengatur rencana untuk menjebak Lui Tai Jain dengan mempergunakan hartawan-hartawan kaya Menangkap basah menteri itu dalam jual beli Tanah negara Tapi ketika satu demi satu semua hartawan itu tewas sebelum melaksanakan niatnya Maka kecurigaan pangeran ini menjadi-jadi dan semakin kuat Bayangkan, semua hartawan yang hamba hubungi binasa, Sri Baginda Kalau tidak dibunuh komplotan Lui Tai Jain ini apakah itu suatu kebetulan belaka? Mungkinkah kematian para hartawan ini terjadi secara kubetulan saja? Kaisar terkejut Begitukah? Ya begitu kenyataannya, Sri Baginda Paduka boleh tanya semua orang untuk membuktikan tuas nefa hartawan-hartawan ini yang anehnya Semuanya tewas dengan luka yang sama ditembus jarum beracun Kaisar terbelalak, memandang Lui Tai Jain yang gemetar dan pucat mukanya Tapi sisi yang mendahului bicara sudah berseru lantang Tapi pangeran, adakah buktinya bahwa kematian hartawan-hartawan itu benar-benar disebabkan Lui Tai Jain? Bagaimana kalau dibunuh orang lain yang merupakan pihak ketiga? Tak mungkin, aku mendengar sendiri pembicaraan kalian Ibunda Selir Aku yakin bahwa sahabat-sahabatku itu dibunuh oleh orang-orang kalian Hektometer, menuduh berdasarkan dugaan semata bukanlah pekerjaan baik Pangeran Bagai, anak kalau ku minta buktinya dulu? Kau telah memfitnah kami ketika pertama kali mengatakan Lui Tai Jain menyulap tanah negara Padahal kami dapat membuktikannya bahwa semuanya itu tidak benar Seri Baginda telah melihat surat-suratnya dan utus sesuai aslinya Dan sekarang kau menuduh pula bahwa kematian hartawan teman-temanmu itu adalah perbuatan kami Mana buktinya, pangeran? Dapatkah kau memberikan buktinya bahwa itu juga adalah perbuatan Lui Tai Jain? Seng pangeran terhenyak Dia serasa dinyus, tertodong Dan sisi yang merah mukanya menghadap kaisar lalu Berlutut Seri Baginda, rupanya banyak orang-orang yang tak senang pada hamba Kalau Kim Mong Ia dapat membuktikan tuduhannya nomor dua pada paduka biarlah hamba terima itu dan rela dihikum Tapi kalau tidak, hamba mohon paduka menghukum putra paduka agar hamba tak dibuat sembarangan Kaisar terkejut Dia merasa bahwa putranya itu juga salah Menuduh tapi tidak menunjukkan buntinya Tapi heran kenapa hartawan-hartawan itu juga tewas seperti yang diceritakan putranya ini Dia pun menjadi tertegun Dan Lui Tai Jain tiba-tiba maju berlutut Menteri yang mendengar semua percakapan itu tampaknya mendapat pikiran baik Karena begitu melirik lawannya pun bicara membelat temannya Seri Baginda, ampun Omongan yang diminta selir paduka memang betul Tapi sebaiknya kita bersikap adil Kalau Kim Mong Ia diminta untuk membuktikan tuduhannya maka sebaiknya selir paduka juga harus dapat membuktikan diri bahwa orang-orangnya tidak melakukan pembunuhan itu Hektometer, apa maksudmu, Tai Jain? Jelas, Sri Baginda Karena pangeran juga bersikeras memegang tuduhannya dan belum mendapatkan bukti memang si yogianya pangeran melengkapi diri dengan bukti-bukti itu Sedang selir paduka, yang tidak mengaku salah juga seharusnya diminta membuktikan diri bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap kaum hartawan itu dilakukan pihak ketiga Bukan oleh orang-orang suruannya Kaisar terbelalak Jadi maksudmu Tanda petik Benar, Sri Baginda, menteri itu buru-buru memotong Kalau selir paduka berkata bahwa pada pihak ketiga yang melakukan pembunuhan terhadap hartawan-hartawan itu maka sebaiknya selir paduka diminta untuk menangkap pihak ketiga ini Menyerahkannya pada paduka sebagai bukti bahwa dia benar-benar tidak bersalah Semua orang terkejut Mereka melihat Kaisar menganggukan kepalanya, dan Sisi serta Louis Taijin yang tersentak oleh keputusan ini tiba-tiba berubah mukanya, mendelik pada menteri tua itu yang tersenyum mengejek kepada mereka Dan Kaisar yang menganggap usul menterinya ini cocok tiba-tiba berseru, bagus, itu memang adil, Taijin Pangeran dan selirku harus dapat membuktikan diri bahwa yang satu salah sedang yang lain tidak Siapa tidak benar dia harus menerima hukumannya, tak peduli orangnya Wu Taijin Girang Dia memberi isyarat agar Pangeran menyatakan setuju, dan begitu Pangeran ini menganggukan kepalanya maka mau tidak mau Sisi menerima pula dengan muka merah padam Kaisar telah mengambil keputusan, salah satu harus berlomba memberikan bukti Dan ketika semuanya pergi dan masing-masing siap menjalankan perirtah maka saat itu juga perasaan ragu mulai menyelinap di hati Kaisar ini Dan Wu Taijin membergunakan kesempatan itu baik-baik, di lain kesempatan Seri Baginda, percayalah Bukannya hamba menghasut, tapi sekali lagi hamba peringatkan di sini agar paduka berhati-hati terhadap selir paduka itu Sisi terlampau cantik dan berbahaya sekali bagi kita Selir paduka itu adalah metu-metu yang hendak menjatuhkan kita dan merusak negara Kaisar Goyah Dia mulai curiga pada selirnya itu, semenjak puteranya memberi info tentang tuasnya hartawan yang belum sempat menjebak Lui Taijin Kejadian yang memang dinilai aneh dan tak mungkin terjadi secara kebetulan belaka Maka ketika Wu Taijin mulai memperingatkannya dan berkali-kali menggosok tentang selirnya itu mau tak mau Seri Baginda menjadi was-was juga Dan akibatnya mudah diduga Kaisar mulai menjauhi selirnya, agak dingin Dan Sisi yang tentu saja Mendengkol oleh semuanya itu lalu memanggil seseorang Dan ini bermula di kamar Pangeran Kim Malam itu, seperti biasa Pangeran Muda ini membaca buku dia belum dapat mencari bukti seperti yang diperintahkan ayahnya Sama pula seperti Sisi yang juga belum dapat menanggap pelaku pembunuhan itu Dan ketika dia asik membaca di ruangan dalam tiba-tiba pintunya diketuk halus Pangeran, sudah tidurkah paduka? Pangeran ini mengerutkan kening Dia telah memberitahu pelayan agar tak mengganggunya saat itu Kenapa datang? Maka mengira pelayan yang mengetuk pintu spontan Pangeran ini mengusir Pergilah, aku tak mau diganggu, Dayang Bukankah sudah kukatakan tadi agar tak usah kemari? Ih, hamba bukan Dayang, Pangeran Hamka adalah BKWI Tolong bukakan pintu Seng Pangeran terkejut Dia mencelos mendengar bahwa yang datang itu adalah BKWI Seorang di antara tiga pengawal ayahnya yang membantu Oke Chiang Kun Tapi berdiri dan membukakan pintu Pangeran ini pun menutup bukunya dan terbelalak Melihat BKWI dengan asenyum aduhainya itu yang menawan hati Dan ketika Pangeran ini mempersilahkan masuk Maka dengan lenggang memikat wanita itu duduk di kursi Aduh, kesal hamba mengetuk pintu Pangeran Kenapa paduka Dayang saja tak menyambut? Pangeran ini tersirap Dia melihat BKWI menyilangkan paha, langsung pamer dengan sikap berani Tapi Pangeran yang tersenyum sambil menenangkan debaran hatinya itu melengos dan buru-buru menarik kursinya Bibi, ada apa kau kemari? Utusan ayahkah? Airh, BKWI cemberutkan mulut Sudah sedemikian tuarkah hamba hingga padubah memanggil Bibi Pangeran Tidakkah paduka lihat bahwa hamba masih tak kalah dengan gadis remaja dan Melempah rambut dengan sikap menggeirahkan wanita ini mengerling lawannya dengan senyum dikulum Mengerahkan ilmu berahi yang disebut biji wukui Membetut semangat laki-laki dengan pandangan mati yang menawan serta memikat Dan Pangeran muda yang tertegun melihat itu tiba-tiba bengong Dia melihat BKWI luar biasa cantiknya manis dan menggeirahkan sekali dengan gerak melempar rambut itu Dan ketika BKWI terkegeh dan menyambar lengannya Tau-tau Pangeran ini telah duduk di pangkuan BKWI Ah, jangan seng Pangeran terkejut Langsung berdiri dan beringsut ke kursinya sendiri Kaget bukan main Tapi BKWI yang menggeser duduknya tahu-tahu telah berada di samping Pangeran ini Tertawa geli Pangeran, paduka lucu sekali Kenapa takut berdekatan dengan hamba? Baukah tubuh hamba hingga harus dijauhi? Tidak, kau, ini Pangeran itu gugup, tak mampu mengeluarkan suara saking heran dan kagetnya melihat keberanian BKWI Tapi ketika BKWI mengerahkan kekuatan pandang matanya dan memperberat tekanan bijin kuinya itu Mendadak Pangeran muda ini mengeluh, gemetar dan menggigil Bibi, apa keperluanmu datang kemari? Diutus saya handa kasarkah? Ih BKWI memperlihatkan deretan giginya yang putih bersih itu Hamba kemari atas kemauan hamba sendiri, Pangeran Ada urusan penting yang hendak hamba beritahukan paduka Masalah pembunuhan yang dilakukan Ibu Tiri Paduka Apa Seng Pangeran terkejut? Masalah hartawan-hartawan yang tewas itu, Bibi Kau Tanda petik Hektometer, BKWI memotong Aku tak mau kasebut Bibi, Pangeran Kalau kasebut juga namaku iu aku akan ngambek Seng Pangeran tentu saja girang Dia terlanjur gembira mendengar berita itu yang memang sedang dicari-cari Maka melihat pengawal ayahnya ini cemberut dan tak senang padanya Tiba-tiba kemong ya tertawariku Bibi, eh Niocu, bagaimana harus merubah panggilanmu ini? Apa yang harus kulakukan? Hektometer, kau harus menyebutku Enci, Pangeran Enci BKWI ah, Enci? Ya tampak tua kahamba akan sebutan itu, Pangeran Tidak pantaskah? Seng Pangeran tersenyum Dia telah mengenal wanita ini, pembantu Oke Chiangkun, pengawal rahasia istana yang dipimpin Panglima Lihei itu Yang konon katanya masih ada hubungan Sumoy, adik seperguruan perempuan, dengan Panglima Si Oke Dan tergetar memandang BKWI Tiba-tiba pangeran ini tersipu Malam itu dia melihat wanita ini cantik sekali Pipinya mangar-manggar Cuping hidungnya kembang kempis dengan setitik keringat di ujung hidung Manis sekali Dan ketika dia bentrok dengan pandang matah yang setengah terkekeh itu tiba-tiba pangeran ini bangkit gairahnya Entah kenapa secara aneh berahinya timbul, tak malu-malu lagi untuk bertatap terang-terangan Dan ketika BKWI ini lebar senyumnya mendadak pemuda ini ternah Nio Chu, eh, enci BKWI, apa sekarang yang hendak kau bicarakan? Aku sudah memenuhi permintaanmu, bukan? Hei hei, permintaan kecil itu memang tak seberapa, pangeran Tapi apa lagi yang dapat paduka berikan kepada hamba untuk menukar berita ini? Hamba mempunyai berita yang penting sekali, pangeran Hamba tahu siapa pembuna hartawan-hartawan itu? Hektometer, katakanlah, seng pangeran berseri Mabok akan wajah BKWI yang mengeluarkan sinar cahaya dari ilmu perampas berahi bijen kui Dan ketika BKWI terkekeh dan sengaja jual mahal tiba-tiba pangeran ini menyentuh pundak wanita itu Katakanlah, enci BKWI, aku akan membayarmu berapa saja yang kau minta Asal benar, hei hei, tentu benar, pangeran Mana mungkin hamba main-main? Kau kira hamba membawa berita yang kosong melompong? Seng pangeran tertawa, mulai merah mukanya Aku percaya, enci, kaukah katakan bagaimana berita yang kau bawa ini? Tentu Tapi berapa banyak yang akan kau berikan pada hamba, pangeran? Sepadankah? Ah, tentu sepadan, enci Berapa yang kau minta? Selaksatel Dua laksatel Hektometer Hamba tak minta uang, pangeran Hamba tak butuh uang Kalau begitu apa yang kau minta? BKWI menahan senyumnya, pura-pura menunduk Tapi belahan dadanya yang membuat seng pangeran tersirap Tau-tau sudah mendengus di belakang tengkuknya dengan suara menggigil Apa yang kau minta, enci? Istanakah? BKWI bangkit berdiri, maklum bahwa ilmu perampas berahinya mulai bekerja Maka begitu seng pangeran menunduk di belakangnya Mendadak wanita ini memutar tabuh Langsung memeluk dan berbisik lirih Menyatakan bahwa yang diminta bukanlah uang atau apa Melainkan cinta kasih pangeran itu Kasih sayangnya Dan ketika seng pangeran tergetar dan terbelalak sejenak Tau-tau BKWI mengangkat mukanya dan sudah mencium mulut pangeran itu Pangeran, hamba-hamba butuh kasih sayang paduka seng pangeran terkejut Mulut nfa tau-tau sudah dicium BKWI, dipagut dan dihisap bertubi-tubi Dan ketika BKWI menggelinjang dan membuka bajunya mendadak Wanita ini telah telanjang bulat di depan seng pangeran Bugil Polos teranpa sehelai benang pun Dan ketika BKWI mengeluh dan menarik pangeran ini ke atas pembaringannya Maka tak ampun lagi pangeran itu roboh dan hanyut Sebelumnya BKWI telah mempergunakan ilmu hitamnya itu Bijin kuawi Tak mau gagal dalam menundukkan pangeran ini Dan karena pada dasarnya pangeran itu juga laki-laki yang kosong dan mudah roboh Maka tak heran kalau dengan cepat BKWI berhasil mempengaruhi pangeran ini Tak seperti Kun Hou misalnya Dan ketika BKWI menggeliat dan melepas pakaian pangeran itu Maka untuk pertama kalinya Kim Ong ia berhubungan dengan pengawal rahasia istana ini Tak tahu betapa diam-diam BKWI menuang bubuk putih ke tempat minumannya Melakukan sesuatu yang berbahaya untuk pangeran itu Dan ketika semalam suntuk mereka bersenang-senang Akhirnya pagi harinya pangeran ini terengah kehabisan napas Enci, kau hebat sekali Beginikah kiranya kau merobohkan aku? BKWI tertawa, memeluk pinggang pangeran IAI Hamba masih belum seberapa hebat, pangeran Tapi dua kakak hamba yang lain jauh lebih hebat dan pandai dibanding hamba Pangeran ini terkejut Kau main main enci Ah, siapa main main, pangeran? Kalau hamba main main tentu telah perlu kemari Tidur bersama paduka semalam suntuk Pangeran ini merah mukanya Hektometer, apa yang kau minta telah kupenuhi, enci Sekarang bagaimana dengan janjimu itu? Heihe, kau khawatir aku berdusta, pangeran Jangan cemas, hamba tak akan menjilat ludah sendiri dan terkekeh mencium pangeran ini BKWI berbisik, pangeran, berita yang berharga tak boleh dikatakan begitu saja Paduka cukup hebat Hamba ingin kembali lagi menagih janji Maksudmu Hamba ingin bermain cinta lagi, pangeran Paduka merangsang dan menggairahkan sekali Hamba kagum Tapi kau belum menepati janjimu, enci Masa? Heihe, hamba tidak bohong, pangeran Tapi kalau paduka ingin tahu secara lengkap maka paduka harus melayani hamba empat hari berturut-turut Ini malam pertama Karena itu biar hamba beritahu dulu huruf-huruf pertamanya lalu Menggores ujung jarinya di lantai kamar BKWI membentuk huruf sin dan seng pangeran yang tentu teja penasaran segera terbelalak bertanya Enci, apa artinya itu? Kenapa kau tak melanjutkan kalimat ini dengan jawaban yang lengkap? Heihe, jawaban lengkap akan hamba beritahu empat hari berturut-turut, pangeran Sekarang cukup paduka hapal dulu nama pembunuh itu Huruf pertamanya adalah sin Seng pangeran terbelalak Dia tentu saja gemas tapi ketika dia hendak menangkap tahu-tahu BKWI berkelebat keluar Pangeran, pelayanmu datang Seng pangeran kecewa Dia melihat pintu kamarnya diketuk Dan ketika benar seorang pelayannya datang Pangeran ini pun menggerutu dengan muka tidak puas Melompat dan melihat BKWI lenyap melalui jendela Dan ketika sehari itu dia mencari BKWI Ternyata wanita yang telah menjadi kekasihnya ini tak nampak BKWI entah bersembunyi di mana Tapi ketika malam tiba dan kembali dia duduk membaca buku seperti kemarin mendadak bayangan BKWI muncul Pangeran, paduka mencari-cari hamba BKWI tertawa Mengejutkan pangeran ini yang tentu saja gemas Dan ketika BKWI menubruk dan memeluknya tahu-tahu mulut Seng pangeran sudah ditutup dengan cuman panas Kim Mongya terengah, bangkit berdiri Lalu tersenyum memandang BKWI dia menegur Enci, kau terlalu sekali Kenapa datang dan pergi seperti siluman saja? BKWI terkekeh Hamba tak boleh lama-lama di sini, pangeran Hamba tugas bergantian dengan dua enci hamba yang lain Dan malam ini kau akan memberitahu aku nama pembunuh itu Tentu, tapi bayar dulu janji paduka, pangeran Kita bersenang-senang dulu sebelum-sebelum bicarakan itu Kemudian, seperti kemarin ketika BKWI melepas bajunya maka saat itu pula pangeran Kim terbawa Dia hanyut dan mabok oleh sikap BKWI yang merangsang Yang membuat dirinya tampak luar biasa cantik di mata pangeran ini Yang tak tahan dan sudah berdebar menunggu-nunggu kedatangannya Terpengaruh dan masuk dalam ilmu perampas berahi B.I. Jin Kui yang dilancarkan BKWI Dan ketika semalam suntuk kembali mereka memadu cinta Maka keesokan harinya BKWI turun dari atas pembaringannya terkekeh Menggeliatkan pinggang dengan manja Pangeran, ini hari kedua Karena itu lihat baik-baik huruf kedua dari nama pembunuh itu Kim Mongya terbelalak Dia memperhatikan BKWI menggurat lantai Dan ketika wanita itu menulis huruf yang pangeran muda ini tertegun Hektometer, Sin Yan namanya, Nci? Kau maksudkan pembunuh itu memiliki dua nama Sin dan Yan? Tidak, pembunuh ini memiliki empat nama, pangeran Bukan dua seperti yang kau bilang Ini baru separuh dari nama lengkapnya Hektometer, kalau begitu siapa nama lengkapnya, Nci? Kau keberatan memberitahunya sekarang? Heihe, BKWI tertawa Perjanjian kita empat hari, pangeran Karena itu harap paduka bersabar sampai hari keempat Dan selama itu kau tetap menggodaku, Nci? Terlalu Benar-benar terlalu sekali kau ini Tanda seru seng pangeran yang gemas langsung menangkap Gemas dan mendongkol pada BKWI yang main-main Tapi BKWI yang mengelit lincah sudah berkelebat melalui jendela Terkekeh meninggalkan pangeran itu Pangeran, sabar dulu Malam nanti hamba kembali Kau tunggu, ya? Kim Mongya tak berkutik Dia tak berdaya menghadapi kemauan BKWI Gemas dan mendongkol pada kekasihnya itu Tapi ketika malam tiba dan BKWI menepati janjinya Maka pangeran ini tak sabar dan langsung mendahului memeluk Nci, malam ini kau harus bercerita selengkapnya Aku menggigil panas dingin menanti jawabanmu BKWI terkekeh Seperti biasa dia kembali mencumbu pangeran ini Yang semakin mabok dan tergila-gila padanya Dan ketika hari ketiga selesai dan mereka siap berpisah Maka BKWI berkata dengan senyum dikulum Tidak, ini masih hari ketiga, pangeran Justeru hamba yang ingin paduka Memenuhi sebuah permintaan lagi Sebelum hari terakhir itu tiba Paduka sanggup Hektometer, nama ketiga belum kau sebut sekarang mengajukan syarat baru Nci, kau memaksaku tunduk keluar dalam Hei hei, bukan paduka yang tunduk kepada hamba pangeran Melainkan hamba yang tunduk pada paduka Bukankah semalam hamba telah memenuhi segala keinginan paduka Lihat, wajah paduka berseri Terang dan gembira sekali Bukankah ini tanda pelayanan hamba memuaskan sekali? Hamba meminta satu permintaan lagi Pangeran Mohon dikabulkan untuk sekali ini Baik, sang pangeran mengangguk Apa yang kau minta, nci? Tapi BKWI terkegah kecil Sungguhkah, pangeran? Paduka tidak keberatan? Tidak, kalau yang kau minta, nci Apa yang kau inginkan? Hektometer BKWI bersinar mukanya Hamba minta agar malam terakhir nanti paduka memperkenankan dua enci hamba yang lain ikut Pangeran Mereka iri dan mengingin lecan cinta kasih paduka pula Cemburu kepada hamba Apa? Dua enci mu yang lain, enci? Kau maksudkan? Ya, mereka itu, pangeran Enci BKWI dan BKWI mereka ingin malam nanti diterima paduka seperti hamba Bersenang-senang memadu cinta Ah, tapi Tak ada tetapi, pangeran Tinggal paduka setuju atau tidak Hamba ingin keputusan paduka Sekarang Kim Ongya tertegun Dia terbelalak memandang BKWI Tapi gemetar dan memeluk kekasihnya ini Pangeran muda itu berbisik Kau tidak cemburu, enci? Kau mau aku melayani dua kakakmu yang lain itu Bersama-sama BKWI tertawa Tak ada cemburu di hati kami kakak beradik, pangeran Kami biasa bertiga melakukan segala hal, termasuk bermain cinta Dan yang lain akan marah kalau seorang di antaranya melakukan pekerjaan itu sendirian Seperti hamba sekarang ini Kim Ongya semakin terbelalak Tapi menggigil membayangkan sepak terjang BKWI yang ganas di atas ranjang Dia pun bangkit nafsunya membayangkan dua kakak BKWI yang lain Maka mendengar BKWI mengajukan saran agar dia menerima tiga kakak beradik itu untuk malam yang terakhir Tiba-tiba pangeran ini berkobar nafsunya dan justru tak tahan Enci, kalau kau tidak cemburu boleh saja bawa kemari dua kakakmu yang lain itu Tak perlu menunggu, sekarang pun bisa Hei hei, paduka mau tempur lagi, pangeran Paduka tidak capai Ah, kalau kalian datang bersama tak ada capai di tubuhku, enci Bahkan aku merasa mendapat semangat dan tenaga baru Pangeran itu tertawa, memeluk dan mencium BKWI dengan nafsu menggebu Bangkit gairahnya dibakar permintaan wanita ini Tapi ketika BKWI mengelak dan terkekeh melepaskan diri Maka wanita ini telah melompat menjauh Pangeran, jangan dulu Stop! Aku yang kewalahan kemudian menarik perhatian pangeran itu pada nama si pembunuh Tiba-tiba BKWI menggurat lantai, menyambung yang kemarin Lihat, ini nama ketiga dari pembunuh itu, pangeran Malam nanti akan hamba teruskan dengan nama terakhirnya Seng pangeran terbelalak Berahinya menurun, dan ketika BKWI menggurat hurufmu maka pangeran ini tertegun Hektometer, Sin Yan Mo, Enci Jadi ini tiga nama depan dari pembunuh sahabat-sahabatku itu Dan yang terakhir, nanti malam, pangeran Hamba akan kembali untuk terakhir kalinya Kemudian, berkelebat meninggalkan pangeran itu BKWI berseru, persiapkan dirimu, pangeran Hamba akan kembali membawa dua kakak hamba yang lain Dan ketika BKWI terkekeh di kejauhan sana Segera pangeran muda ini tertegun dan bengong di tempat Sekarang dia mendapat tiga nama dari nama pembunuh itu Tapi heran dan tak mengerti siapa kira-kira yang dimaksud BKWI Maka pangeran ini pun tak dapat mengotak atik Apalagi ia selalu tinggal di istana, jarang keluar Dan seng pangeran yang terpaksa menunggu akhirnya menjadi tidak sabar Dan menanti malam terakhir itu dengan jantung berdebaran Dan siang itu bayangan seorang nenek tiba-tiba muncul di kamarnya Hehehe, paduka mencari hamba, pangeran Kim Ongya terkejut Dia melihat nenek ini muncul seperti setan Tak kedengaran langkahnya dan tahu-tahu muncul begitu saja seperti iblis Dan seng pangeran yang tentu saja berteriak kaget langsung bangkit dari kursinya Siluman Tapi melihat nenek itu terkekeh dan kedua kakinya menempel tanah Segera pangeran ini menekan dekat jantungnya Kau siapa? Seng nenek tersenyum Hamba orang yang paduka cari-cari, pangeran Ya, tapi siapa? Nenek ini mengeluarkan sesuatu Pangeran muda itu melihat nenek ini mengeluarkan sapu tangan Lalu, mengebut cepat tanpa disangka-sangka mendadak nenek ini menyambitkan sebuah jarum yang tersempunyi di balik sapu tangan itu Ke baju seng pangeran Brett seng pangeran terkejut Dia berseru tertahan, mundur dan kaget bukan main Tapi melihat jarum menancap di bajunya dan tidak melukai tubuhnya tiba-tiba pangeran itu Terbelalak dan menggigil di tempat Kau, kau pembunuh itu Nenek ini terkekeh Dia melihat seng pangeran telah mengenal jarum beracunnya, jarum yang sama dengan yang membunuh para hartawan itu Dan sementara pangeran ini tertegung dengan muka pucat mendadak seng nenek berkelebat lenyap Pangeran, awas jarum beracun ku itu Jangan dipegang kalau tak ingin mempus Pangeran Kim sadar Dia berteriak mengejar nenek itu, tapi ketika bayangan si nenek lenyap entah kemana dia pun marah dan menjadi bingung Dan saat itulah lociu muncul Ada apa, pangeran? Kenapa paduka berteriak-teriak? Ah, pembunuh itu datang, lociampul Dia muncul di kamarku dan menyambitkan jarumnya ini Tolong dicabut Siarak tua tertegun Dia melihat jarum di baju pangeran muda ini, jarum hitam, jarum yang sama dengan jarum yang menewaskan para hartawan itu Dan ketika dengan hati-hati namun amat perlahan dia mencabut jarum ini maka seng pangeran berseru marah, lociampul, kejar dia Tangkap pembunuh itu Hektometer, kemana dia lari, pangeran? Dan bagaimana orangnya? Dia nenek iblis, lociampul Aku tak tahu namanya tapi mengenal baik rupanya Kejar ia Cepat tangkap Lociu mengangguk Dia sudah berkelebat ke arah yang ditunjuk pangeran muda ini, mencari-cari Tapi tak melihat bayangan seorang pun akhirnya kakek ini kembali lagi Dan kimong ia tampak terengah-engah, duduk di sudut dengan muka pucat Bagaimana, lociampul? Kau tak menemukannya? Tidak, dia telah menghilang, pangeran Hamba tak menemukan jejaknya Keparat, dan kau terlambat datang, lociampul Bagaimana bisa kebetulan berada di sini? Maaf, kakek ini menarik nafas Hamba datang di Utus Wutaijin, pangeran Kabarnya paduka berhubungan dengan seorang di antara Semhek BKWI Hektometer pangeran muda ini terkejut Ada apa, lociampul? Bagaimana Wutaijin tahu? Kakek ini tampak khawatir Kami tahu setelah Wutaijin mendengar dari pelayan, pangeran Dan kami khawatir Jangan-jangan kau celaka di tangan wanita iblis itu Apa pangeran ini marah? Kau menyebutnya wanita iblis, lociampul Kau menghina kekasihku itu Lociu terkejut Kau telah berhubungan demikian jauh, pangeran Kau menjadikan wanita itu sebagai kekasihmu Ya, kenapa, lociampul? Wutaijin tidak setuju? Ah, jelas, pangeran Semhek BKWI adalah orang-orang berbahaya Terutama yang paling muda itu Yang telah membunuh dua orang muridku Seng pangeran tertegun Tapi teringat hubungan mesranya dengan BKWI Tiba-tiba dia menjadi gusar Lui yang pual, sebaiknya tak perlu membicarakan urusan pribadiku BKWI tidak berlaku jahat kepadaku Dia baik dan justru membantuku membuka rahasia pembunuh ini Kau tahu, pangeran ya Kalau begitu siapa? Nenek iblis itu tadi Namanya, Seng Pangeran Merandek Tak meneruskan kata-katanya Karena ingat bahwa nama lengskap pembunuh itu Baru malam nanti dia ketahui Dari BKWI Dan karena Lo Chiu sendiri tak suka pada BKWI Maka Kim Ongya lalu mengerutkan keningnya Dan tak senang memandang pembantu Wu Tae Jang itu Mengibaskan bajunya Lo Chiam Pua Sebaiknya besok saja kau kembali Atau aku ke tempat majikanmu Kakek ini tak dapat membantah Dia kecut memandang Seng Pangeran Tapi ketika Seng Pangeran mengangkat lengannya Menyuruh dia pergi Akhirnya kakek ini mengangguk juga Baiklah, hamba akan melapor pada Wu Tae Jin, paduka pangeran Tapi sekali lagi hamba wantikan pada paduka Untuk berhati-hati menghadapi kekasih paduka itu Seng Pangeran tersenyum mengejek Dia melihat kakek ini telah merubah sebutannya Tidak lagi memaki BKWI Melainkan menghormat kekasihnya itu Dan ketika kakek ini lenyap meninggalkannya sendirian Maka pangeran ini lalu masuk ke dalam menanti malam tiba Tentu saja berdebar hatinya Tegang dan was-was bahwa dia telah mengenal wajah si pembunuh itu Yang ternyata seorang nenek Tinggal mengetahui namanya saja Dan ketika malam itu dengan perasaan tidak karuan dia menanti BKWI Maka orang yang diharap tiba-tiba muncul Bersama dua wanita lain yang tidak kalah cantiknya dengan BKWI Yakni Biguat dan BiHWA Dan begitu tiga bayangan berkelebat memasuki kamarnya Segera BKWI terkekeh memperkenalkan encinya Pangeran, selamat malam Inilah enci hamba ia Biguat dan BiHWA Seng Pangeran tersenyum Dia bangkit menyambut dengan muka gembira Melihat dua kakak beradik itu mengenakan pakaian ketat yang menggeirahkan hatinya Masing-masing memberi hormat dengan kerling memikat, genit dan panas Mengenakan baju rendah hingga menampakkan buah dadanya yang membola penuh Dan ketika Seng Pangeran tertawa menyentuh pundak mereka Maka BiHWA berbisik lirih dengan suaranya yang serak basah Pangeran, hamba datang Atas permintaan BKWI Benarkah paduka siap membagi cinta? Ah, enci BKWI memang nakal, nih ocu Tapi sanggupkah aku melayani kalian bertiga? Enci BKWI sudah hebat Dan kalian katanya lebih hebat lagi Seng Pangeran tertawa, merah mukanya dan hampir tak tahan mengekang nafsu Tapi BiHWA yang tersenyum lebar mendengar ini mendadak mundur dengan bibir cemberut Pangeran, kenapa memanggil hamba dengan sebutan nyurcu? Bukankah paduka memanggil BiKWI dengan sebutan enci? Jadi, panggil hamba berdua dengan sebutan itu pula Pangeran, jangan membeda-bedakan kami bertiga Seng Pangeran tertawa bergelak Dia menyambar BiKWI yang ada di sampingnya Lalu menyambar pula BiHWA yang cemberut ini mendadak Seng Pangeran sudah mencium tengkuk mereka yang putih halus Enci BiHWA, enci BiKWI, kalian benar-benar serupa Kalian cantik dan sama-sama menggerahkan Hektometer, dan bagaimana dengan aku, Pangeran? Tersisihkah aku begini saja? Seng Pangeran memprotes, iri melihat dua adiknya dipeluki lebih dulu Dan ketika Seng Pangeran tertawa melepas BiKWI dan ganti menyambar dirinya Mendadak BiGWI mengerang dan melepas bajunya Pangeran, hamba gerah Seng Pangeran terbelalak Dia melihat orang tertua dari Seng Hekti BiKWI ini tinggal mengenakan pakaian dalam saja yang tipis menerawang Sengaja memperlihatkan lekuk lengkung tubuhnya sebagai perbandingan Dan ketika Seng Pangeran melihat bahwa wanita ini tak kalah indah bentuk tubuhnya Dengan BiKWI tiba-tiba Seng Pangeran mendengus Dan langsung mencium Guat Cici Kau benar-benar membangkitkan nafsu ku BiHWA dan adiknya tertawa Mereka melihat Seng Pangeran telah mencium Cici mereka Ganas dan tidak malu-malu lagi di hadapan mereka berdua Tanda pageran ini telah kebal untuk ditonton Tapi ketika BiGWI mengeluh dan melepaskan dirinya maka BiKWI terkekeh membuka bajunya pula Pangeran, hamba juga minta bagian Seng Pangeran terbelalak Dia melihat BiKWI sudah menanggalkan pakaian luarnya Tinggal mengenakan pakaian dalam saja Tembus pandang Dan sementara dia melotot oleh perbuatan kakak beradik itu Tiba-tiba BiHWA menyusul pula dengan lebih berani Langsung telanjang Pangeran, hamba juga Kim Ongya tak tahan Dia dibakar oleh pemandangan kakak beradik itu Mendengus dan menyeringai aneh Dan ketika BiHWA menggeliatkan pinggang melempah rambut Tau-tau rambut wanita ini telah membelit leher Seng Pangeran Hei hei, bagaimana, Pangeran? Harumkah rambut hamba? Seng Pangeran bergolak nafsunya Dia menarik dan menyambar tubuh BiHWA Langsung dipeluk ketat Dan ketika BiHWA tertawa Tau-tau dia telah menyerang wanita ini dengan ciuman bertubi Enci BiHWA kau pun hebat Rambutmu luar biasa harum BiHWA terkekeh Ia pun menyambut ciuman hangat Pangeran itu Menggerayangi baju Pangeran dan satu persatu melepasnya jatuh di lantai Dan ketika keduanya terguling di lantai Pembaringan tahu-tahu keduanya sudah bergumur dengan penuh nafsu Pangeran, di KWI telah menceritakan kehebatan paduka Hamba ingin mencobai Seng Pangeran tak menghiraukan apa-apa lagi Saat itu dia memandang BiKWI kakak beradik bagai tiga orang dewi yang turun dari kahyangan Memberinya berkah dan kebahagiaan Dan ketika BiHWA menyambut dan terkekeh di atas pembaringan tahu-tahu BiKWI juga nimbrung Pangeran, jangan memperhatikan BiHWA seorang Hamba berdua juga ikut di S ini Kim Ongya mendengus-dengus Dia diserbu tiga wanita cantik itu Sibuk melayani mereka Saling gubat dan belit bagai liga ekor ul merebut pejantan Seru dan ramai Masing-masing terkekeh dan tak malu-malu lagi melakukan apa saja Dan begitu Seng Hek BiKWI mengeroyok Pangeran Muda ini Maka Kim Ongya benar-benar kewalahan BiKWI kakak beradik mengocek Pangeran itu Tak kenal puas Tak kenal sudah Dan ketika malam semakin larut Dan empat orang laki-laki dan perempuan ini melampiaskan nafsu mereka hingga pagi hari Maka keesokan harinya Pangeran Muda ini kepayahan Pencat mukanya Aduh, kalian bebatan cibi buat Napasku habis dan tenaga pun ikut lungelai BiKWI dan dua kakaknya tertawa Mereka puas dan kagum malam itu merasakan keganasan Pangeran ini Yang rupanya belum pernah bergaul dengan wanita Masih jejak katulan Ih, sudah cukup siang, kawai imoi Kita harus melaksanakan pekerjaan kita B.T. Guad juga mengangguk, mengerlinganeh, melirik cawan yang baru saja diteguk isinya Dan turun melempar selimutnya pula wanita ini berbisik Ya, sudah cukup siang, Pangeran Kami bertiga harus mengawal istana lagi sesuai tugas Seng Pangeran mengerutkan kaning Kalian buru-buru pergi, enci BiKWI tertawa Kau kecewa, Pangeran Bukankah ini hari terakhir? Ah, aku tak mau kehilangan hari yang seperti ini, enci Aku, ingin kalian tetap tinggal bersamaku seumur hidup Memadu cintai Hei hei, tak mungkin itu, paduka Pangeran Bukankah Wu Taijan tak menyukai hubungan kita? Jangan-jangan anda akan mengusir hamba bertiga dan melaporkannya pada seribah ginda Hektometer, siapa beranimi lakukan itu Pangeran ini marah, bangkit dari tempat tidurnya dan turun menyambar BiKWI, yang setengah telanjang Aku tak akan membiarkan orang menyusahkan kita, cici Aku tak peduli Wu Taijan senang atau tidak Tapi dia cukup kuasa, Pangeran Wu Taijan adalah orang kedua setelah seribah ginda sendiri Benar, tapi ini urusan pribadiku sendiri, enci Masada akan ikut campur dan teringat janji BiKWI Tiba-tiba Pangeran ini memeluk wanita itu Enci, kau akan memberitahu nama pembunuh itu, bukan? Aku telah melihatnya kemarin Secara kebetulan, BiKWI terkejut Kau tidak main-main, Pangeran? Tidak, aku benar-benar telah mengenal mukanya, enci Tapi aku tidak tahu siapa namanya Hektometer, BiKWI mengangguk-angguk Kalau begitu jangan terkejut, Pangeran Terus terang ku beritahu padamu bahwa pembunuh ini adalah Tanda petik Siapa? BiKWI tampak ragu, mengerutkan kening Kau percaya padaku, Pangeran Tentu saja Kau adalah kekasihku, enci Kau segala galanya bagiku BiKWI tersenyum Baiklah, pembunuh itu sesungguhnya adalah sahabat pembantu Wu Taijin, Pangeran Saudara perempuan Lociu si arak tua Apa? Lociu pembantu Wu Taijin itu? Ya, maaf, Pangeran Paduka tak percaya pada hamba, bukan? Seng Pangeran tertegun Dia terhenyak oleh kata-kata BiKWI ini Setengah percaya setengah tidak Tapi BiKWI yang menarik nafas dengan muka sedih sudah memeluk pinggangnya Pangeran, wanita ini berbisik lirih Hamba berat untuk menyatakan ini Tapi kalau Paduka kurang percaya hamba akan membuktikannya Paduka mau dengar, bukan? Seng Pangeran mengangguk Nah, sekarang dengar, Paduka Pangeran Kalau Paduka berkata telah melihat muka pembunuh itu tentu tak salah jika hamba tebak dia adalah seorang nenek tua Begitu, bukan? Ya Dan kemarin si arak tua itu datang ke tempat Paduka, bukan? Ya Dan Paduka menceritakan tentang kedatangan nenek pembunuh ini dan Paduka menyuruh cari nenek itu tapi si arak tua kembali dengan tangan kosong? Ya Nah, ketahuilah, Paduka Pangeran Si arak tua itu berbohong pada Paduka Nenek pembunuh itu sengaja dilepasnya begitu saja karena dia masih saudara dari si arak tua itu sendiri Tak mungkin dia mau menangkap atau menyerahkan pembunuh itu pada Paduka Seng Pangeran kaget Begitukah, Enci? Ya, hal ini telah hamba selidiki, Pangeran Dan sebagai bukti terakhir coba Paduka renungkan Kalau nenek iblis itu datang, seperti yang Paduka katakan bukankah dengan mudah dia akan membunuh Paduka? Tapi kenapa hal itu tak dilakukannya? Ini bukan lain atas cegahan arak tua itu, Pangeran Dia tak memperkenankan nenek itu membunuh Paduka Mungkin juga atas cegahan Wu Taijin Seng Pangeran tertegun Pikirannya segera teringat peristiwa kemarin Berdetak dan heran serta kaget akan keterangan BKWI Campur aduk tak keruan Membuatnya bingung dan marah Dan karena memang kemarin si arak tua itu tak berhasil menangkap pembunuh ini Padahal baru saja nenek itu pergi Tiba-tiba Seng Pangeran menjadi curiga Termakan kata-kata BKWI Dan marah bahwa apa yang dikata BKWI dirasa benar Tiba-tiba Pangeran itu merah pada mukanya Keparat, jadi beginikah kiranya perbuatan arak tua itu, Enci? Pembunuh itu adalah saudaranya sendiri? Ya, begitu setelah hamba selidiki, Pangeran Dan memberitahu Paduka akan nama nenek ini Baiklah Paduka perhatikan keterangan hamba yang terakhir Lihat BKWI menggurat lantai Menulis huruf li menyambung tiga nama pertama Dan begitu selesai menyebut nama si pembunuh lengkaplah Sudah Pangeran itu mendapat informasi Keparat, jadi pembunuh itu adalah Sin Yan Mo Li, Enci? Dia saudara perempuan pembantu Wutai Jin itu? SST, jangan keras-keras, Paduka Pangeran Hamba mengatakan apa yang hamba ketahui Dan kalau Paduka minta hamba menangkap nenek ini Tentu saja hamba sanggup Asal diberi waktu Seng Pangeran berkerot giginya Boleh, dan tangkap sekalian arak tua itu, Enci? Bawa dia kemari atau sekarang kita sama-sama ke gedung Wutai Jin Ah, jangan BKWI pura-pura kaget Kejadian ini harus kita atasi secara diam-diam, Pangeran Jangan membuat ribut dulu di depan dengan mengejutkan ulari yang akan kita tangkap Salah-salah musuh melepaskan diri sebelum kita datang ke sana Benar, BHWA menyambung, mengencangkan ikat pinggangnya Sebaiknya tak perlu buru-buru, Pangeran Kalau Paduka menyuruh hamba menangkap kakek dan nenek jahat itu Sebaiknya diatur suatu jebakan hingga mereka tak dapat melarikan diri Bagaimana itu? BHWA tersenyum Gampang, Pangeran Tanya saja adik hamba yang cerdik ini Seng Pangeran memandang BKWI Dia melihat kekasihnya itu tertawa kecil, manis sekali Dan ketika BKWI berbisik-bisik membicarakan sesuatu di telinganya Tiba-tiba Pangeran ini mengangguk Bagus, itu bagus sekali, enci Biar kutunggu mereka dan kubuktikan kebenarannya BKWI tersenyum Ia memberi isyarat pada dua kakaknya yang lain Dan melihat Pangeran telah mengerti maksudnya mendadaknya Menjejakan kaki melompat keluar Pangeran, hati-hati malam nanti Paduka tak perlu keluar kamar Seng Pangeran mengangguk Dia melihat BKWI lenyap di luar Dan ketika ia memandang Bigwat dan BHWA Ternyata dua kakak BKWI yang cantik ini juga melompat meninggalkannya Mengikuti BKWI Dan BHWA yang sempat mencium pipinya berbisik Pangeran, malam nanti hamba kemari, ya Harap Paduka berhati-hati Kim Mongya terbelalak Dia melihat tiga kekasihnya itu lenyap di luar Tak nampak bayangannya lagi Tapi Pangeran yang berseri dan berdebar Menjalankan siasat BKWI ini lalu kembali ke pembaringannya dan melamun Teringat dan berkejap-kejap nikmat Membayangkan tiga kekasihnya yang bebat itu Yang semalam demikian ganas dan memberinya kepuasan lahir batin Tapi ketika rasa kantuk yang hebat menyerangnya Tiba-tiba mendadak Pangeran ini mengeluh dan heran Namun tak curiga apa-apa dan menganggap itu wajar Tiba-tiba Pangeran ini memejamkan matu dan tidur Malam itu, seperti malam-malam kemarin di kamar Kim Mongya Tak terjadi sesuatu yang luar biasa Kamar Pangeran ini masih tertutup Pintunya terkunci Dan pelayan yang sudah lima kali mengetuk pintu Tanpa hasil akhirnya segan membangunkan Pangeran itu Mengira Kim Mongya beristirahat tak mau diganggu Tapi ketika sesosok bayangan terkekeh berkelebat Memasuki jendela dan bayangan lain mengejar dengan bentakan tinggi Maka terjadilah keributan di tempat ini Nenek Iblis, keluarlah kau dan jangan ganggu Pangeran Hehehe kenapa keluar dan harus mengusir aku Arak Tua, aku ingin main-main dengan Pangeran Sebaiknya kau yang keluar dan jangan mengganggu aku Dua bayangan berkelebat masuk Mereka adalah si Arak Tua Lociu, pembantu Wu Taijeng itu Sedang yang lain adalah seorang nenek berpakaian hitam Membawa cambuk yang terkekeh dan tertawa-tawa mendobrak jendela kamar Kim Mongya Yang anehnya masih tidur di atas pemberingannya Telentang, sama sekali tak mendengar suara atau keributan di kamarnya itu Dan ketika Lociu membenta dan mengejar nenek ini memasuki kamar Seng Pangeran Maka saat itulah cambuk si nenek menjeletar menyambut dirinya Hei, keluar kataku, Arak Tua Jangan mengganggu urusan kutar Si Arak Tua menangkap Dia membuat gerak kedutan, merendahkan tubuh dan langsung mencengkeram ujung cambuk yang ditangkap kelima jarinya Tapi ketika si nenek terkekeh dan menyentak pergelangannya mendadak lawan terkejut dan berseru keras Tubuh si Arak Tua terangkat, mengikuti gerak pekergelangan nenek ini Dan ketika si nenek mengedut dan balik menipunya tahu-tahu kakek ini terlempar dan jatuh di atas pembaringan Kim Mongya Beruk si Arak Tua terkejut Dia menimpa dan langsung terbanting di tubuh pangeran itu yang tetap tidak bergerak Dan ketika dia terbelalak dan melompat turun ternyata pangeran ini telah tidak bernyawa dengan bibir kebiruan Ah pangeran tewas Teriakan kakek ini disambut ketawa mengejek Tiga bayangan lain memasuki jendela, turun dan berdiri di samping nenek bercambuk itu Dan ketika si Arak Tua memandang ternyata tiga bayangan ini bukan lain adalah semhek bbwi adanya Ah, kalian telah membunuh Kim Mongya, manusia-manusia busuk Aku akan melapor pada baginda akan perbuatan kalian ini Hei hei, bukan kau yang melaporkan kematian pangeran ini Arak Tua Melainkan kamilah yang akan melapor pada seri baginda bahwa kaulah pembunuhnya Apa-apa maksudmu kakek ini terkejut Hektometer nenek bercambuk ini ganti bicara, menjeletarkan cambuknya Kau telah kami jebak Arak Tua Kami semua akan menangkapmu untuk diajukan pada Kaisar Kau yang kami tuduh membunuh Kim Mongya, hei hei Dan belum kakek itu menjawab marah tiba-tiba Bihawa Yang tertawa dingin melihat Kim Mongya tewas sudah mengeluarkan gelang beracunnya Dan kami berempat akan menangkapmu hidup-hidup untuk mengakui pembunuhan ini Lo Chiu, Sin Yan Moli sebagai saksi Kau bersiaplah Lo Chiu terbelalak Sekarang dia sadar bahwa kiranya musuh telah menjejaki dirinya Membunuh pangeran itu tapi menimpakan kesalahan padanya Maka membentak dan berteriak parau Tiba-tiba kakek Lui mencabut buli-bulinya Langsung menerjang Bihawa yang merupakan seorang di antara Sam Hekti Kwei si iblis betina Dan melengking penuh kemarahan dan muka berobah si arak tua ini langsung menghantamkan buli-bulinya ke kepala lawan Sam Hekti Kwei, kalian benar-benar wanita iblis Bihawa mendengus Dia mengelit dengan mudah Dan ketika buli-buli lewat di atas kepalanya dan luput menyambar mendadak gelang di tangan kirinya membalas dengan satu pukulan emiring Arak tua, kau tak dapat mengalahkan kami Kami tahu kau adalah guru mendiang hoi pian siang hoi yang kami bunuh Plak Si arak tua tergetar Dia terhuyung dan bercat menerima sambaran gelang itu yang mengenai pundaknya Tapi meraung dan berteriak marah kakek ini membalik dan bertubi-tubi menyerang Dia marah dan kaget bahwa lawan mengenal dirinya Padahal dia merahasiakan dirinya cukup ketat Tapi, melihat lawan tertawa mengejek dan tiga yang lain masih berdiri dengan sikap mengancam Tiba-tiba kakek ini menjadi marah dan nekat Tadi dia mengejar nenek bercambuk itu Yang kini baru diketahui sebagai Sinian Moli Adanya nenek iblis yang tentu saja membuat dia terkejut Karena nenek ini baru pertama kali ini berkeliaran di istana Sengaja lari dan dia kejar sampai di kamar pangeran itu setelah melakukan gerak-gerik Mencurigakan di tempat Wu Taijin Yang rupanya memang disengaja agar dia tahu dan mengejar Masuk dan terjebak di kamar Kim Ongya yang telah terbunuh Dan melihat Sam Hek BKWI muncul dan langsung berdiri di dekat nenek itu Taulah dia bahwa sebenarnya memang terdapat kerjasama di antara nenek iblis ini Dengan tiga wanita cantik itu Yang sebelumnya sudah didengar sebagai kekasih Kim Ongya Maka melihat keadaan dirinya dalam bahaya dan Sam Hek BKWI Telah mengenalnya sebagai guru dari dua orang muridnya yang tewas Tiba-tiba arak tua ini memutar buli-bulinya dan menerjang dengan dasyat Tapi BKWI bukan wanita sembarangan Lawan arak tua itu adalah bekas ketua cabang hiat Goan Pang Masih terhitung semua diri Okeciangkun yang liai Meskipun barangkali kepandayan wanita ini dua tiga tingkat di bawah Panglima Oke Yang memiliki hoatlek Kim Jongko segala itu Dan ketika si arak tua menerjang dengan buli-bulinya Dan BKWI mendemontrasikan kekebalannya menerima senjata Segera kakek ini terkejut ketua berkali-kali buli-buli ariknya itu mental Bahkan membalik dan hampir menyambar mukanya sendiri Dan ketika BKWI membalas dan mulai mainkan gelang menangkis buli-buli ariknya tiba-tiba kakek ini terdesak Arak tua mengeluh Dia melihat gelang di tangan lawannya itu berbahaya sekali Di samping menyambar seperti gelang kematinan juga mengeluarkan bau amis Bau yang membuat dia ingin muntah dan pusing Dan ketika buli-bulinya sering terpental dan dia mulai terhunyung Maka saat itulah gelang di tangan lawan menghajar dirinya bertubi-tubi Arak tua menggigit bibir, mencoba bertahan Namun setelah pertandingan berjalan lima paluh jurus dan napasnya sesak Aleh bau amis yang membuatnya pusing-pusing itu mendadak kakek itu tak dapat bertahan lagi Sekarang dia maklum bahwa sepasang gelang di tangan lawannya itu diolesi racun Terbukti dari bau amis yang membuatnya pening ini Serta rasa gatal yang menganggu tubuhnya Rasa gatal dan pedeset tiap kali gelang menyengat Dan ketika untuk terakhir kalinya gelang menyambar Sedang buli-bulinya mencelat terlepas ketika menangkis Tau-tau untuk terakhir kalinya sepasang gelang itu mengenai tengkuk dan dada kirinya Plak-plak Siarak tua menjerit Dia langsung terlempar dan roboh terbanting Menimpa meja di sudut kamar yang pecah berantakan Dan ketika B.H.W.A. terkekeh dan menyimpan senjatanya Ternyata kakek ini telah roboh pingsan Hei hei, bagaimana sekarang, Molly? Nenek bercambuk itu tertawa Kita hadapkan dia pada kaisar, Sam Hek B.K.W.I. Dengan kalian sebagai saksi tentu Sri Baginda percaya bahwa kakek ini yang membunuh Kim Mongnya Hayo kita seret dia Siarak tua tak tahu apa yang terjadi Dia memang lagi sial bernasib buruk Dan ketika kaisar mendengar tewasnya pangeran Kim yang dibunuh kakek ini Segera kaisar mendelik dan marah-marah B.K.W.I. bertiga memberikan kesaksian Dan karena tiga orang wanita itu adalah pengawal istana Dan lociu sendiri pernah membunuh si golok emas Kim itu di depan kaisar Maka semua bantahan kakek ini tak dipercaya Bagaimanapun kakek itu tak disenangi kaisar Semenjak dia membunuh si golok emas itu Maka ketika kaisar mengangkat lengannya untuk menyuruh kakek ini dihukum mati Maka saat itulah arak tua ini mencelos Dia memaki-maki, marah bukan? Main pada Sam Hek B.K.W.I. bertiga yang telah memfitnahnya Tapi Oke Chiang Kun yang lagi-lagi mengerutkan kening melibat peristiwa yang di luar pengetahuannya ini Lalu menyarankan pada kaisar agar menunggu dulu Taijin Karena bagaimanapun kakek itu adalah pembantu menteri Siwu ini Dan Oke Chiang Kun yang eminta Sri Baginda berpikir panjang segera menyarankan agar menteri itu dipanggil Maaf ini memang kejadian di luar dugaan, Sri Baginda Namun sebaiknya paduka memanggil dulu Wu Taijin agar mengetahui perbuatan pembantunya ini Kita memberi kesempatan padanya untuk bicara Wu Taijin dipanggil Dia tentu terkejut oleh berita yang tidak disangka sangsa ini Terbelalak melibat lociu di Borgol Tapi kalah suara dan sebelumnya kakek itu memang tidak membangkitkan simpati di hati kaisar Maka pembesar ini menarik nafas dan berlutut dengan air mata bercucuran Ampun, hamba tak dapat bicara apa-apa lagi, Sri Baginda Namun hamba percaya keterangan pembantu hamba sendiri Ini adalah fitnah Pangeran sengaja dibunuh agar selir paduka tak perlu memberikan buktinya pada paduka Hektometer, kau membawa-bawa lagi nama selirku itu, Taijin Kau punya bukti kaisar terkejut, terbelalak dan geram memandang menterinya ini Tapi karena Wu Taijin tak mempunyai bukti dan lagi-lagi semua yang dikatakannya itu hanyalah dugaan saja Akhirnya si arak tua tak tertolong Kakek ini melotot, membentak dan kembali memaki-maki lawan di hadapan kaisar Dan kaisar yang menyuruh kakek itu dibungkam akhirnya memutuskan bahwa besok kakek itu harus menjalani hukumannya Oke Ciyangkun, tutup mulut kakek ini dan bawa dia ke penjara bawah tanah Bunuh dia besok Oke Ciyangkun tak berdaya Dia mengernyitkan kening dan mengangguk, terpaksa membawa kakek itu untuk menjalani hukumannya besok, sesuai perintah junjungannya Dan BKWI bertiga yang diam-diam tersenyum di belakang punggung panglima ini lalu mencibirkan mulut pada si arak tua itu Tak kasihan sedikit pun juga dan tak ingat lagi akan mayat kimongnya Yang semalam telah menjadi kekasih mereka dan galang gulung melampiaskan nafsu berahi Karena begitu pangeran ini tewas sesungguhnya mereka telah mendapat ganti pangeran-pangeran lain yang masih muda atas jasa baik selir kaisar yang memperalat mereka Sisi Begitulah Keadaan di istana memang mulai kacau Sisi terpaksa menyingkirkan pangeran ini agar sama-sama tak memberikan bukti Karena dengan tewasnya pangeran itu berarti bebaslah dia dari tuntutan kaisar Karena pangeran tak dapat juga memberikan bukti setelah terbunuh, mengkambing hitamkan lociu si arak tua yang dijebak Dan Wu Taijin yang tentu saja tahu akan semua akal licik selir ini berdasarkan metu Tuanya yang banyak makan asam garam kehidupan menjadi marah dan semakin benci pada selir junjungannya itu Maklum bahwa kalau musuh telah berani mengincar jiwa pangeran tentu satu saat jiwanya sendiri juga terancam Tapi, tidak takut akan ancaman terhadap JWA sendiri pembesar ini tak peduli pada apa yang akan terjadi Dia hanya takut terhadap satu hal, yakni musuh akan mencelakakan keluarganya pula Maka, teringat putranya Wuhab dan tak ingin putranya itu mendapat celaka Akhirnya dengan berani menteri ini melakukan tindakan nekat Dia menyogok kepala penjara bawah tanah agar memberi jalan keluar bagi terbebasnya arak tua Guru putranya itu yang besok siap menerima hukuman mati Dan begitu arak tua lolos segera menteri ini menyuruh putranya ikut Hapji, keadaan sekarang benar-benar serius Selir itu dapat melakukan apa saja untuk membasmi kita Kau pergilah, temui paman Wuyuan dan bersembunyilah di rumah Sahabatku Hinglem Ceritakan semua yang terjadi dan hati-hati di tempat baru itu Wuhab menangis Dia mencucurkan air mati melihat kegelisahan ayahnya ini Dan lociu yang menggigil di samping muridnya langsung berkata dengan tinjut terkepal Jangan khawatir, nyawa hamba yang kembali berkat pertolongan paduka akan hamba pertaruhkan untuk keselamatan Wuhab, Taijin Di samping dia murid hamba juga hamba akan mencari teman-teman sealiran untuk menyergah komplotan selir siluman itu Baik, sekarang pergilah, lociu ampul Awas hati-hati menerobos dinding kota Wuhab, Taijin mi lambaikan lengan, menyuruh pergi dua orang itu dengan tergesa-gesa Dan lociu yang mengangguk menyambar muridnya segera menggigit bibir dan berkelebat lenyap Dan begitu dua orang ini meninggalkan dirinya maka Wuhab, Taijin merasa lega Tapi keesokan harinya dia dipanggil Kaisar Sri Baginda marah-marah mendengar lociu lolos Kabur tanpa diketahui seorang pun Dan menduga pembantunya ini yang menyelamatkan arak tua itu maka Wuhab, Taijin mendapat tuduhan berat Kau yang menyelamatkan pembantumu, Taijin Tak mungkin orang lain melepasnya begitu saja Pembesar ini tenang Adakah buktinya hamba melakukan itu, Sri Baginda? Bukankah setiap tuduhan harus disertai bukti? Kaisar tertegun Dia memang tak mempunyai bukti Sama seperti menterinya ini kalau menuduhannya berdasarkan dugaan belaka Tapi si si yang ingin memulihkan kepercayaan dan cinta kasih Kaisar tiba-tiba berlutut Tersenyum mengejek Sri Baginda, kali ini hamba jemuh membalas perbuatan menteri paduka ini Bolehkah hamba bicara? Apa yang hendak kau katakan, si si? Menyelamatkan paduka dari sanggahan menteri paduka ini, Sri Baginda Bahwa hamba dapat membantu paduka memberikan bukti seperti yang diminta Wuhab, Taijin Menteri ini terkejut Dia melihat si si menunggu jawaban Kaisar Dan ketika Kaisar mengangguk memberi izin Maka tiba-tiba Kaisar dan Wuhu Taijin tertegun Melihat selir itu bertepuk tangan memanggil seseorang Dan ketika komandan penjara bawah tanah muncul dengan tangan di borgol Mendadak menteri ini tersirap darahnya Melihat kepala pepanjara Iiu gemetar dan menggigil Ketakutan memandang si si Dan Wuhu Taijin yang maklum bahwa semua pekerjaannya hancur dibalas kecerdikan selir Junjungannya tiba-tiba berketruk giginya dan bucat bukan main Dan si si mendorong kepala penjara ini Sri Baginda, inilah bukti yang hamba maksud Kaisar terbelalak Siapa dia? Kepala penjara bawah tanah, Sri Baginda Orang yang telah dipaksa menteri paduka untuk melepaskan tawanan itu Sri Baginda terkejut Dia menjadi marah, dan membentak memandang kepala penjara ini Kaisar memukul lengan kursinya Benarkah itu, tikus busuk? Kau yang melepaskan pembantu Wuhu Taijin Ampun laki-laki ini menjatuhkan diri berlutut Hamba, hamba memang bersalah seribu genda Apa yang dikata selir paduka memang benar tanda seru Dan kau diam saja tak melaporkannya kepadaku? Sisi menyela dengan suara rendah Dia dipaksa Wuhu Taijin seribu genda Harap paduka maklumi kedudukan kepala penjara ini Dia kalah kuasa Hektometer Kaisar bangkit dari tempat duduknya Merah pada memandang Wuhu Taijin Benarkah itu, Taijin? Kau memaksa kepala penjara ini melepaskan anak buahmu Wuhu Taijin tak dapat menjawab Dia terkesama dan terkejut oleh kecerdasan selir cantik ini Diam-diam kagum tapi memaki kecerdasannya yang luar biasa Tak menyangka bahwa sekali tebak dapat membongkar semua perbuatannya Dan sementara dia terbelalak maka terdengarlah bisikan sisih yang merupakan pedang di ujung jantungnya Wuhu Taijin, sebaiknya kau mengaku baik-baik semua perbuatanmu itu Kalau tidak, aku akan melapor pada seri baginda bahwa kau sebagai seorang pejabat telah menyuap kepala penjara ini untuk membebaskan pembantumu itu Wuhu Taijin terpukul Dia mengeluh dan mendekap dadanya, melotot pada selir yang berbahaya itu, yang kini mengancamnya dengan masalah suap Yang kalau ketahuan tentu bakal menghancurkan namanya saat itu juga Dan Wuhu Taijin yang terisak dengan air metu bercucuran tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut dan mengaku juga Dan tak tahan bahwa lagi-lagi dia kalah oleh selir yang cerdik ini mendadak Wuhu Taijin roboh tak sadarkan diri Seri baginda, ampunkan hamba Kaisar tertegun Dia melihat menterinya itu pingsan, kecewa dan marah bahwa Wuhu Taijin yang disayanginya ini melakukan perbuatan yang tidak pantas Tapi masih ingat akan jasa laki-laki tua ini pada negara akhirnya Wuhu Taijin dipulangkan ke rumah Tentu saja membawa shock berat bagi pembesar itu sendiri Dan Sisi yang berhasil mengembalikan reputasinya di matuk Kaisar lalu memohonkan ampun untuk kepala penjara itu yang memang sebelumnya telah dijamin keselamatannya oleh selir yang cerdik ini Dan begitu semuanya beres dan Kaisar mulai benci pada menteri Siwu ini maka untuk selanjutnya segala cinta khas Kaisar kembali lagi pada wanita cantik ini Kembali seperti dulu-dulu Hangat dan lenyap sudah semua kecurigaannya terhadap Sisi yang dimusuhi Wuhu Taijin itu Dan karena Wuhu Taijin konangan memaksa kepala penjara untuk membebaskan pembantunya maka hari-hari berikutnya adalah neraka siksaan bagi menteri yang setia ini Kaisar bersikap dingin dan jauh kepadanya, membuat Wuhu Taijin ingin menjerit dan tertekan Berkali-kali memperingatkan junjungannya agar berhati-hati Bahkan masih berani mempertahankan pendapatnya bahwa pangeran Kim dibunuh atas suruhan Sisi Dan ketika satu hari Wuhu Taijin bersumpah atas nama leluhurnya bahwa Sisi adalah metumete musuh yang amat berbahaya Kaisar tiba-tiba terkejut dan tergerak Dan Wuhu Taijin menangis terseduh-seduh di bawah kakinya Ampun, maafkan hamba, Sri Baginda Tapi demi nenek moyang hamba dan arwah orang tua hamba yang setia mengabdi paduka biarlah kita buktikan terakhir kalinya bahwa selir paduka itu adalah metumete Hamba berani sumpah, Sri Baginda Demi nama baik leluhur hamba Hektometer Kaisar terkejut kau berkali-kali menggosokku memfitnah selirku, Taijin Apalagi yang kau katakan ini? Ampun, hamba semata prihatin akan nasib paduka, Sri Baginda juga nasib kerajaan yang akan hancur dipermainkan selir paduka itu Kaisar marah Kau ada bukti, Taijin Kau berani menghina selirku itu? Tidak, hamba memang tidak mempunyai bukti, Sri Baginda Tapi terakhir kalinya ini hamba mohon kepercayaan paduka Sukalah paduka dengarkan pandapat hamba Apa maksudmu? Mu Taijin menangis, mencium kaki junjungannya Dan berkata dengan air metu bercucuran laki-laki tua ini Membenturkan jidatnya, Sri Baginda, mohon ampun untuk yang terakhir kalinya Tapi sumpah demi arwah leluhur hamba kali ini hamba ingin membuka kebusukan selir paduka itu Hamba memang tak mempunyai bukti, selir paduka amat licin dan cerdik Tapi percayalah, untuk yang terakhir kalinya ini hamba ingin paduka membuka mata, Sri Baginda Hamba ingin mengajukan usul agar permusuhan hamba dengan selir paduka itu kali ini diakhiri dengan kebenaran sejati Hektometer, apa maksudmu, Taijin? Apa yang kau kehendaki? Aku bosan mendengar kata-katamu Kau diburu iri dan dengki semata Tidak, tidak, iri Baginda Hamba tidak cemburu atau dengki pada selir paduka itu Justeru hamba marah karena selir paduka membuat paduka mabok dan ternina bobok dalam cinta palsu Selir paduka itu siluman yang amat berbahaya Taijiokaisar membentak Kau berani memaki selirku? Kau menghinanya terang-terangan di depanku? Ampun pembesar ini menggigil Hamba tidak bicara main-main, Sri Baginda Hamba siap menyerahkan nyawa hamba bila paduka menghendaki Tapi satu yang hamba minta, sukalah paduka mengawalkan permintaan hamba sebelum hamba menebus dengan jiwa HML Kaisar membelalakan mata Apa yang kau maui, Taijin? Kau mau menyuruhku agar menjauhi selirku itu? Tidak, itu tak mungkin paduka hiraukan, Sri Baginda Hamba tahu paduka tak akan percaya kepada apa yang hendak hamba katakan tentang kebusukan selir paduka itu Lalu apa permintaanmu? Sebuah pesa, Sri Baginda Hamba ingin paduka melalui selir paduka itu dengan arak hingga mabokul Taijin Menggigil, berketurukan giginya Dan Kaisar yang terkejut mendengar permintaan aneh ini tiba-tiba tertegun Apa? Sebuah pesa, Taijin Melalui selirku itu dengan arak Ya, itu jalan terakhir bagi hamba untuk membuktikan kualitas selir paduka, Sri Baginda Bahwa hamba ingin selir paduka dilalui arak agar dia mengaku apa saja yang telah dilakukannya Hamba ingin paduka mendengar sendiri semua keburukan selir paduka itu dalam sebuah pesta pada saat dia mabok Kalau tak terbukti Hamba siap memenggal kepala hamba di hadapan paduka, Sri Baginda Inilah taruhannya kalau selir paduka bukan matumata Terima kasih telah menonton!